Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk larui jendela. Terima kasih. Bukankah kakang ikut paman kanaka dan paman seta keseberang? Kok sudah kembali? Tanya laras penasaran. Hempelingau menurunkan laras dari pangkuannya. Paman kanaka tahu aku salah berlatih tenaga dalam. Dia menyuruhku kembali ke pulau. Aku kembali menggunakan sampan. Tak jauh sih hanya setengah hari sudah sampai di pulau. Jawab lingau memandang ke permukaan laut dari kabin kapal. Kelima wanita itu terkejut. Mereka berlima memang tahu bahwa lingau telah salah berlatih tenaga dalam selama dua tahun ini. Aliran darahnya terbalik. Hidupnya takkan lama lagi. Walaupun diobatin atau mencoba disembuhkan, tetap saja usianya takkan panjang lagi. Karena jantungnya sudah bocor. Apa kalian berlima bersedia mengikuti aku? Tanya lingau. Maksud kakang? Tanya ratna Dewi penasaran. Paman kanaka berjanji akan membantuku. Namun setelah aku pikir-pikir, aku sudah jenuh hidup begini. Tak ada lagi hasratku selain bersama kalian berlima. Jawab lingau memandangi kelima wanita yang sudah menemaninya walaupun dia harus membohongi loka pala ayahnya selama tujuh belas tahun. Tujuh belas tahun dia sudah meniduri kelima istri ayahnya ini. Lingau tak menyangka, dia akan menaruh hati pada mereka berlima. Ah gombal kakang ini. Bisik cempaka mencubit dadah kiri lingau. Aduh kakang, katakan maksudmu yang jelas. Ucap gendis penasaran. Aku ingin pergi jauh dari pulau ini. Namun pergi bersama kalian berlima. Aku ingin hidup layaknya suami untuk kalian berlima. Kalian tak usah membinasakan ayahku. Biarlah dia begini. Ayahku tak akan lama bertahan dengan kondisinya sekarang ini. Selain tulang pipa belikat yang pecah, jantungnya sudah bocor akibat ajian sabda nagari nagapus papataka. Ajian itu sangat ganas dan kejam. Hawanya merasuki tubuh lawan. Kupikir sudah bisa menetralkannya. Rupanya hawa yang merasuki tubuh itu menetap seperti binatang penghisap darah. Tiba-tiba menyusup masuk ke organ-organ tubuh lawannya dan meledak begitu saja. Jadi kalian berlima tak perlu repot-repot membinasakan ayahku bukan? Hem, aku juga akan memberitahu paman kanaka dan paman seta tentang guru dan ibu guru kalian yang masih hidup di pulau Kijang dan tentang ketiga putri guru dan ibu guru kalian. Ucap Lingau kemudian menghela nafas beberapa kali. Kelima wanita itu tak percaya. Lingau menginginkan diri mereka seutuhnya. Mereka saling berpandangan. Suasana hening sejenak. Tak lama nampak, Kelima wanita itu saling berbicara satu sama yang lain di sebelah bilik samping ruangan Lingau berada. Seminuman kemudian, sekitar satu jam, mereka semua sudah ada di ruangan di mana Lingau baru selesai menuliskan sesuatu di lontar. Apa yang barusan kau tulis itu kakang? Tanya Mayang Sari mendekati Lingau. Bacalah dengan yang lain. Jawab Lingau menyerahkan tiga lontar yang sudah dia tulis di atas lontar pada Mayang Sari. Mereka berlima sama-sama membaca isi lontar itu. Lontar pertama teruntuk Kamakanaka. Berisi pengakuan tentang sepak terjang Lokapala pada Macan Kumbang dan Kencana Ambar Ningsih. Tentang keberadaan Macan Kumbang dan Kencana Ambar Ningsih berikut orang-orang yang bersama mereka berdua dan tentang ketiga puteri Macan Kumbang dan Kencana Ambar Ningsih. Lontar kedua teruntuk puteri-puteri Macan Kumbang dan Kencana Ambar Ningsih berisi tentang orang tua kandung mereka bertiga, tentang Pulau Ikan Emas dan Pulau Kijang tempat orang tua mereka berada. Dan yang terakhir tentang harta emas permata milik kedua orang tua mereka yang harus mereka ambil di tempat yang sudah Lingau taruh yakni di bawah lantai bilik rumahnya. Semua masih utuh seperti pertama kali Lingau bawa dari Pulau Ikan Emas, ada 24 peti berisi emas permata, diharapkan Ningrum, Ningram dan Mawar mengambil masing-masing delapan peti emas permata itu. Karena memang itu hak mereka sebagai ahli waris kedua orang tuanya, walau kedua orang tua mereka masih hidup, pasti mereka juga akan memberikan pada ketiga puterinya seperti yang ditetapkan Lingau. Sedangkan Lontar ketiga diperuntukkan untuk Lingga adiknya, isinya berharap adiknya memaafkan dirinya terutama ayahnya, tentang kondisi ayahnya yang dia tahu pasti takkan bisa hidup lebih dari satu warsa lagi, tentang harta emas permata yang semuanya diberikan ayahnya pada Lingau, ada 11 peti emas permata. Lingau hanya akan mengambil 5 peti emas permata itu untuk kelima istrinya, 6 peti sisanya teruntuk Lingga adiknya, ke-6 peti emas permata itu bisa diambil Lingga di bawah bilik kamar Lingga, tepatnya di bawah pembaringannya. Lingga juga menjelaskan bahwa selama 17 tahun, kelima istri ayahnya sebenarnya adalah istri-istrinya. Lingga meminta Lingga kembali ke Pulau Kencana Lokapala untuk menempatin pulau itu karena Lingga akan pergi jauh bersama kelima istrinya. Dan meminta Lingga harus selesaikan pembangunan rumah gagak seta dan harus mengizinkan gagak seta dan rombongannya tinggal menetap di Pulau Kencana Lokapala sesuai yang sudah diputuskan bersama ayah mereka. Setelah membaca isi ketiga lontar yang ditulis Lingga, mereka terharu dan ada yang mengucurkan air mata, tak mereka berlima sangka, Lingga putera sulung Ganalo Lokapala yang mereka anggap jahat bisa berubah 360 derajat segitu saja. Apa? Apa ini bukan tipu dayamu kakang? Tanya Laras tak percaya. Tidak ada tipu daya, asalkan kalian mau menemani aku menghabiskan sisa hidupku, jawab Lingga tersenyum. Kalau kami berlima tak mau menemanimu, kakang marah tidak? Tanya Gendis meyakinkan dirinya. Yah, apa boleh buat? Aku akan ledakan tubuhku menggunakan tenaga dalam tujuh bintang penggetar bumi. Jawab Lingga lalu mulai melangkah keluar, kelima wanita yang masih cantik, ayu, jelita, anggun, centil, bawel dan manja itu langsung menarik Lingga kembali ke tempat yang tadi, takut Lingga meledakan dirinya didak depan bekas kapal perang bangsa tartar ini. Kami temanin kakang, seru mereka berlima. Mereka juga sadar diri, selama tujuh belas tahun bukanlah waktu yang singkat, dari rasa benci yang teramat sangat pada Lingga, perlahan tapi pasti, rasa benci itu berubah menjadi benar-benar cinta. Satu persatu mereka jatuh hati pada pria yang mereka sangat benci dan dianggap jahat tapi bodoh-bodoh pintar itu, Lingga tak pernah memarahin mereka berlima. Tidak seperti ganalo kapala ayah Lingga selalu melayangkan tamparan pada wajah cantik mereka, sedangkan Lingga hanya suka menggertak mereka menggunakan ilmu kanuraganya. Lingga juga mengajarkan mereka beberapa ilmu pukulan dan ilmu sihir, tak terasa satu purnama telah berlalu, kondisi Arya Kamandhanu ada perubahan ke arah kesembuhan, dia sudah bisa bangun dari pembaringan walau hanya duduk sebentar di atas pembaringan lalu kembali berbaring lagi karena nafasnya sesak. Ayu Wandira dan jambu nada silih berganti merawat Arya Kamandhanu, mawar tak pernah absen, di mana ada jambu nada, di situ pasti ada mawar atau kusu mawardhani. Gimana bila jambu nada bersih-bersih pastikah mawar di sampingnya, hem, gana lo kapala masih terbaring tak berdaya, perlahan tapi pasti, lo kapala mulai menyadari kondisi tubuhnya. Instingnya mengatakan bila dia takkan lama lagi menghirup udara di permukaan bumi, Kamakanaka, Gagak Seta beserta Ningrum dan yang lainnya telah kembali ke pulau kencana lo kapala. Mahisa Dharma sejak tiga hari yang lalu, setiap pagi hari sudah menunggu kedatangan Kamakanaka dan Gagak Seta, siang itu dia melihat kapal jong dengan panji-panji atau bendera warna kuning berkibar di laut bagian selatan pulau. Saking girangnya bersorak-soraklah Mahisa Dharma hingga suaranya terdengar oleh orang-orang yang ada di atas kapal jong itu maupun semua penghuni pulai kencana lo kapala. Mahisa Dharma tak menyadari bahwa tenaga dalam yang bersemayam di tubuhnya telah merayap memperkuat getaran-getaran suaranya ratusan kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!